Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya panel operasional Channel yang membahas tentang ilmu kepolisian Kali ini guys saya mau membahas tentang alur masuknya dana desa dan apa manfaatnya Jadi perlu masyarakat ketahui bahwa wacana desa adalah mensejahterahkan masyarakat desa itu sendiri Kenapa? Karena pemerintah menilai bahwa desa yang paling paham apa saja yang bisa dimanfaatkan Dan untuk menghilangkan atau mengecilkan tingkat pengangguran Setiap desa diberi keundangan yang sangat penuh untuk kesejahteraan masyarakat desanya masing-masing Jadi dapat masyarakat ketahui bagaimana termasuknya Anggaran desa ke rekening desa Kita ketahui bersama bahwa jadi orang anggaran desa itu sekarang sudah termasuk di RABPN Jadi anggarannya dari rekening kas umum negara masuklah ke rekening kas daerah Di rekening kas daerah tidak bisa anggarannya mengendap terlalu lama Paling lama itu adalah 7 hari Setelah dari rekening daerah masuklah ke rekening desa Yang nantinya kepala desa adalah pelaksana dari program-program atau setiap canangan kerja yang akan dilaksanakan Kemudian kepala desa mungkin seperti di desa saya ada penyalurannya lagi ke staff keuangan desa Dari staff keuangan desa masuklah ke badan usaha yang dimana badan usaha itu adalah penggerak atau promotor dari program-program desa itu tersebut Atau badan usaha atau one person dalam pelaksanaan kesuksesan anggaran itu yang dimaksud Di daerah-daerah terpencil tidak ada pihak ketiga yang langsung menjadi rekanan dalam pembangunan rumah-rumah Mahayani Jadi disini untuk pembelian batako diberikan ke one person saja Jadi perat desa wajib hukumnya untuk menyalurkan anggaran langsung ke badan usaha atau one person tersebut Jadi uang atau anggaran desa tidak terputus di kas desa tersebut Sehingga dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan bersama Seperti contohnya hal di desa saya Setelah rapat dari pemerintah daerah dan para kepala desa setempat Desa saya dialokasikan sebagai desa penghasil jambu mente Karena 70% dari desa saya adalah jambu mente Masyarakatnya adalah petani pekebun yang di dalamnya mengelola jambu mente dan cingke Jadi disini pemerintah desa mengupayakan untuk pembelian mesin untuk pelepasan kulit dari jambu mente itu sendiri Jadi masyarakat tidak perlu susah-susah lagi untuk memecahkan dan mendapatkan hasil yang bagus untuk produk hasil dari jambu mente tersebut Jadi seperti itulah wacana desa saya akan membelikan atau mengadakan pembelian mesin pemecah dari jambu mente Jadi desa sangat dipercayakan penuh untuk pengawasan dan penghasilan dari potensi-potensi dalam desa itu sendiri Penyaluran tanah desa wajib masyarakat ketahui dan apa peruntukannya Dan kita ketemu lagi bersama 70% dari angkaran desa adalah untuk inspraktur ataupun kesejahteraan masyarakat desa Dan 30%nya adalah untuk upah ataupun gaji dari pegawai setiap aparat desa Jadi aparat desa disini sangat diatur tidak bisa melebihi dari 30% angkarannya Seperti di tahun-tahun kemarin anggaran desa difokuskan untuk pembangunan inspraktur Ataupun pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat di desa itu Seperti pembangunan wadu, kirigasi ataupun air bersih bagi setiap desa Ataupun akses jalan Jadi untuk tahun 2019 dan seterusnya Pemerintah menilai bahwasannya untuk pembangunan sudah hampir maksimal Dan pemerintah ingin memfokuskan anggaran dana desa ini Untuk ke setiap masyarakat agar memang sangat-sangat bermanfaat bagi masyarakat Seperti untuk pembangunan bisnis di lingkungan masyarakat Seperti koperasi yang sudah dilaksanakan di setiap desa masing-masing Jadi mereka membangun satu badan usaha di mana desa itu memiliki potensi dalam bidang pertanian Ataupun dalam bidang perdagangan Pokoknya mereka jadi itu dibawahi oleh pemerintah daerah masing-masing Jadi pemerintah daerah mengumpulkan setiap kepala desa Dan dimusawarakan apa saja penghasilan-penghasilan atau potensi-potensi tempat Yang akan dijadikan wisata di desa masing-masing Dan itu yang akan dipertimbangkan Sehingganya disini bisa menghasilkan untuk kesejahteraan masyarakat desa Dan mengurangi pengangguran Sebelum realisasi kegiatan desa wajib melaksanakan musda Jadi disini masyarakat wajib tahu Karena apabila desa merencanakan suatu pembangunan Ataupun satu badan usaha yang akan dikembangkan Maka desa wajib mengadakan musawarak dengan masyarakat desa itu sendiri Seperti yang sudah dilaksanakan di desa-desa anda Seperti saya katakan tadi Jadi desa mempunyai tanggung jawab Ataupun program yang sudah dicanangkan dan wajib dilaksanakan Untuk melaksanakan musawarak desa Melibatkan perangkat desa Dan perwakilan-perwakilan masyarakat Untuk merapatkan apa saja yang akan dicanangkan oleh desa Termasuk disitu toko agama, toko masyarakat, toko adat Jadi untuk sekenambungan untuk meneruskan Kalau misalnya toko adatnya untuk remamudanya bisa meneruskan Apa-apa yang menjadi adat di desa itu Dan akan dilatihkan Kemudian dengan stakeholder yang terkait Atau instansi-instansi Ataupun dinas-dinas yang sudah sama-sama membangun desa Dalam bentuk kesehatan dan lain sebagainya Ataupun penyuluhan-penyuluhan Dimana itu dari penyuluhan hukum Ataupun penerbitan buku nikah dan sebagainya Itu semua juga bisa dialokasi ke anggaran desa Kemudian kepala desa mengikut sertakan juga Seperti BPD Pokoknya semua perangkat-perangkat Yang disitu mereka adalah masyarakat Sebagai pengawas atau pelaksanaan Jadi cukup sekian yang dapat saya bahas Semoga ini bermanfaat Sukses selalu Setiap program desa di kota Ataupun provinsi-provinsi Anda Jangan lupa Bertemanlah dengan Mbak Bintang Tidmas di desa Anda Oke cukup sekian dari saya Dan salam operasional Sampai jumpa di video selanjutnya